Terbaik ya dalam kasusnya Panessa gitu kan sebenarnya Panessa ini kan kasus yang lagi ramai ini Loli yang berseteru dengan Nikmir itu kan karena Loli kan kabur dari rumah bersama laki-laki terus dilarang sama Nikmir kan itu sebenarnya kasusnya sama-sama Panessa mirip persis itu enggak karena dia kalau ngeliat Loli itu persis Vanessa banget gitu cuman bedanya Nikmir itu speak up di media sosial itu akhirnya jadi rame kan gitu ya kalau Dedy nggak speak up gitu jadi Ma Vanessa dulu pergi juga dari rumah kabur juga dari rumah gara-gara lelaki juga itu sama gitu lelaki juga umurnya juga sama masih di bawah umur waktu itu 16 tahun gitu kan di bawah pergi sama laki-laki yang nggak jelas gitu nah bedanya itu aja sih bedanya Nikmir itu speak up di apa di media sosial kalau Dedy nggak mau speak up gitu karena Dedy nggak mau jadi rame gitu jadi huru hara nantinya gitu asian anaknya nah jadi Dedy mentrit mayang sekarang ini lebih apa ya lebih disiplin lagi nggak mau kejadian seperti kakaknya gitu nah waktu mau masuk dunia entertainannya dia sebenarnya apa ya mayang itu Dedy nggak nggak diizinkan pada saat itu dia minta-minta terus jadi dibilang Dedy nggak mau Dedy nggak izinkan mendingan kamu kuliah aja yang benar ya sekolah yang benar udah gitu kan ada fokus di pendidikan aja tapi karena kuatnya keinginannya mayang itu kuatnya keinginan mayang sehingga dia janji kalau dia akan apa balance antara kuliah dan dunia entertains dia janji dia nggak akan meninggalkan kuliah dia janji akan menyelesaikan S1 nya gitu kan nah itu membuat Dedy akhirnya mengalah juga gitu akhirnya diizinkan juga tapi dengan catatan-catatan ya tanggung jawab ya Iya seperti perjanjian-perjanjian sebelum dia masuk dunia entertain salah satunya ya harus kuliah tetap kuliah nggak boleh apa nggak boleh berhenti ya terus Dedy bilang Dedy nggak mau nanti ada kasus-kasus seperti kakak kamu ya nggak coba jangan rokok jangan tato badan terus jangan apa jangan ke pergaluan-pergaluan yang nggak jelas gitu jadi sebelum masuk aja Dedy berat banget sebelum masuk dunia entertain tuh Dedy berat banget gitu untuk untuk mayang gitu tapi karena dia apa kekoh ya dia pingin banget masuk dunia internet dan dia ingin membuktikan ya sudah akhirnya mayang masuk tapi dengan catatan yang tadi Dedy bilang Dedy akan mengawasi terus apa untuk mayang karena Dedy nggak mau kejadian nanti seperti almarhum kakak kamu ya dia manut dia nurut aja gitu dan Alhamdulillah sih sekarang dia benar-benar membuktikan gitu ya kuliah jalan kuliahnya juga berprestasi di apa di dunia internet juga berprestasi ya ya magang di DPR-MPR itu sesuatu prestasi yang harus dibanggakan juga karena nggak semua bisa masuk apa di magang di DPR-MPR kan DPR-MPR RI gitu jadi ya harus jadi lihat sih anak ini komitmen Oke dan artinya apa membesarkan anak perempuan itu benar-benar harus ekstra aduh kalau kalau membesarkan anak perempuan itu kalau Dedy mau berbagi ya kayak kita punya apa berlian ya telur di atas tanduk gitu ya benar-benar harus itu fragile gitu harus benar-benar dijaga gitu ya karena memang kasus-kasus anak perempuan yang pergi dari rumah itu juga kan sebenarnya sudah lama banyak terjadi di apa di anak-anak artis sebelumnya ya ya dulu waktu sebelum Panessa kabur dari rumah juga pernah ya ada salah satu artis ya kalau boleh di ngomong disini ya Rumi Bacin dulu kan juga pernah seperti itu kan sampai 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 pergi ke Malaysia kalau nggak salah itu juga gara-gara laki-laki kan pada saat itu terus nggak lama kemudian Panessa kabur dari rumah ya banyak lagi sampai sekarang yang lagi viral ini kan Loli dan anak dari Nikita Mizani kan gitu jadi mempunyai anak perempuan itu kita seperti apa ya seperti punya telur di atas tanduk gitu ya fragile banget gitu apalagi Dedy ini kan single parent kalau yang orang tuanya masih lengkap terus dia kabur ya masih bisa mungkin masih bisa antara suami istri itu bisa berbagi ya gimana caranya nah kalau Dedy ini kan bingung gitu kan Dedy kan single parent ya mamahnya Panessa dan Mayang itu udah meninggal gitu kan Dedy merawat mereka sejak kecil gitu dari kecil bahkan Mayang dari bayi ya kalau Panessa umur 10 tahun dari tinggal mamahnya jadi Dedy itu menjadi ayah sekaligus ibu untuk mereka dan susahnya luar biasa bener ya karena Dedy bukan seorang ibu gitu jadi tapi Dedy memposisikan gimana Dedy bisa menjadi seorang ibu untuk mereka gitu karena kan Dedy 12 tahun nggak menikah kan jadi menjaga menjaga mendidik merawat Panessa dan Mayang itu sangat-sangat ini deh sangat-sangat ya kalau nggak uh fragile banget ekstra banget tapi memang di setiap keluarga itu biasanya kalau misalnya kita punya anak dua atau tiga pasti salah satunya ada yang ada yang ada yang ada yang bandel ada yang nggak bandel biasanya itu gitu ada yang biasanya seperti itu nggak nggak semua tuh anak tuh misalnya murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut-murut dia sekolahnya bagus lulus di SMA langsung kuliah gitu sampai sekarang juga kan kita lihat Mayang nggak pernah pacaran gitu terus tiba-tiba sekarang kita denger viral Mayang malah magang di DPR gitu lebih nurut sih jadi kalau kalau Dedy lihat Mayang sama Panessa ini kayak bumi dan langit ya gitu kalau Panessa itu keras gitu ya ya maunya ya maunya gitu kalau dilarang ya susah gitu tapi kalau Mayang dinasihatin dilarang dia terima ya gitu ya tapi menjadi satu challenge juga kan untuk untuk orang tua bagaimana mendidik anak perempuan yang ya kita tahu sekarang tuh jamannya eranya udah media sosial kan bener-bener harus ekstra apa ya harus ekstra menjaga juga ekstra apa memberi perhatian pengertian juga sih gitu aja sih oke engin